Saudara peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang diduga menjadi lokasi ataupun pemicu pembunuhan perencana terhadap Brigadir Oswa dilakukan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling. Adegan memperagakan sejumlah kejadian pada tanggal 4, 7 ataupun 8 Juli di rumah Magelang. Dalam satu adegan saudara istri Sambo Putri Jandrawati memperagakan sedang tertidur di dalam kamar. Sementara itu sopir pribadi Putri yaitu Kuat Maruf memperagakan adegan sedang menjaga kamar Putri. Kuat Maruf juga memperagakan adegan berbicara dengan Bripka Riki di depan kamar Putri Jandrawati. Sementara itu saudara pada adegan lainnya Kuat Maruf terlihat berada duduk di bawah dekat kasur Putri Jandrawati yang sedang tertidur. Rekonstruksi berlanjut dengan adegan Brigadir Oswa yang berada di dalam kamar Putri Jandrawati. Dalam rekonstruksi adegan ini saudara istri Ferdi Sambo Putri Jandrawati dengan lancar memperagakan dan memberi arahan di setiap adegannya. Dalam rekonstruksi Brigadir Oswa yang diperankan oleh peran pengganti ini terlihat keluar dari kamar Putri Jandrawati ditemani oleh Barada Eliezer yang masuk ke dalam kamar lainnya. Lebih lengkap soal rekonstruksi yang terjadi di rumah Saguling yang memperagakan peristiwa di Magelang. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang Dian. Jadi ada berapa adegan yang diperagakan tersangka dalam rekonstruksi di rumah Saguling untuk mengungkap peristiwa di Magelang? Ya sir total ada 51 adegan yang memang tadi sudah selesai diperagakan oleh kelima tersangka. Rinciannya ini 16 adegan memang diperagakan yang menjadi atau yang terjadi di rumah Magelang Jawa Tengah pada tanggal 4, 7 dan juga 8 Juli yang lalu. Nah kemudian sisanya 35 adegan ini memang yang terjadi di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling Jakarta Selatan. Terjadi pada tanggal 8 Juli baik sebelum peristiwa penembakan maupun sesudah peristiwa penembakan. Nah tadi dalam adegan yang diperagakan ketika terjadi di rumah Magelang dari pantauan kami tadi memang terlihat. Ada adegan yang menggambarkan posisi Putri Candrawati tengah berada di kamar tidur. Kemudian dalam posisi berbaring dan juga memang terlihat tengah menelpon seseorang. Dan kemudian didampingi oleh dua asisten rumah tangganya yakni Susi dan juga Kuat Ma'ruf. Tapi tadi terpantau memang peran dari Susi ini digantikan oleh penyidik. Nah kemudian juga terlihat Kuat Ma'ruf menjaga kamar Putri Candrawati. Dan kemudian juga ada adegan di mana Yosua berinteraksi atau berkomunikasi dengan Putri Candrawati. Dan tentu saja peran Yosua juga tadi digantikan oleh penyidik. Kemudian juga tadi ada adegan di mana Riki juga berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf. Nah kemudian untuk adegan yang terjadi di Saguling. Yosua tadi juga kami pantau ada adegan yang memang menggambarkan Putri Candrawati berada di lantai tiga rumah pribadinya. Duduk di sofa bersama dengan suaminya Ferdi Sambo. Terlihat tengah mengobrol begitu terlihat juga Ferdi Sambo tadi merangkul Putri Candrawati. Tapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Tapi di tengah perbincangan Ferdi Sambo ini diketahui melakukan komunikasi dengan Riki Rizal melalui Handy Talkie. Meminta Riki Rizal untuk naik ke lantai tiga. Nah kemudian juga dilanjut ada adegan Riki Rizal naik ke lantai tiga rumah menggunakan lift. Kemudian bertemu dengan Ferdi Sambo tapi beberapa saat kemudian langsung turun lagi ke lantai satu untuk menemui Richard Eliezer. Kemudian dilanjut lagi adegan Richard Eliezer naik ke lantai atas dan kemudian juga bertemu dengan Ferdi Sambo di pintu kamar. Tetapi memang tadi adegan Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo ini digantikan oleh penyidik. Nah hal ini memang sesuai dengan rekomendasi LPSK untuk tidak mempertemukan Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo dalam rangkaian rekonstruksi yang dilakukan hari ini. Meskipun tadi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa dalam rangkaian rekonstruksi ini seluruh tersangka tetap dipertemukan. Nah saat ini rekonstruksi dilanjutkan di komplek Polri Duren 3, TKP penembakan Brigadir Yosua. Ya Sir, kita nanti akan lihat apakah ada fakta-fakta baru yang dimunculkan melalui rekonstruksi. Karena memang seperti yang kita tahu rekonstruksi ini penting untuk memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan nanti. Ya Sir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dian Silutong atas informasinya di lokasi rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua Utabalat.